Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nurul Sahira Disini saya akan menjelaskan materi tentang knowledge sharing Knowledge sharing ini adalah salah satu proses Dari knowledge management Apa sih itu knowledge management? Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah Pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, mengelola Dan mendistribusikan pengetahuan di dalam sebuah organisasi Tujuannya adalah memastikan bahwa pengetahuan yang berharga dan relevan Tersedia untuk orang-orang yang membutuhkannya Dan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi Inovasi dan pengambilan keputusan Knowledge management ini terdiri dari lima proses utama Yang ini capture, create, codification, sharing, dan application Disini saya akan menjelaskan tentang knowledge sharing Knowledge sharing dapat didefinisikan sebagai aktivitas Men-transfer pengetahuan tacit maupun eksplisit Dari satu individu, kelompok, atau organisasi pada pihak lain Knowledge sharing merupakan salah satu metode Atau salah satu langkah dalam manajemen pengetahuan Yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota Suatu kelompok atau organisasi untuk berbagi ilmu pengetahuan Teknik, pengalaman, dan ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya Nah, proses kunci knowledge sharing Lin pada tahun 2007 mengemukakan bahwa Hoff dan Winen membagi knowledge sharing berdasarkan dua dimensi Yang pertama, knowledge donating Yang ini perilaku individu atau kelompok Untuk mengkomunikasikan pengetahuan atau model intelektual Yang dimiliki kepada orang lain Yang kedua, knowledge collecting Yang ini perilaku individu atau kelompok Untuk saling berkonsultasi Guna mendapatkan pengetahuan atau model intelektual Yang dimiliki dan dikomunikasikan oleh orang lain Selanjutnya, yang ini faktor knowledge sharing Menurut Ismail, di tahun 2009 Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi knowledge sharing Di antaranya yang pertama, kepercayaan Tanpa adanya kepercayaan Akan membuat seseorang enggan untuk berbagi pengetahuan Dimana membangun kepercayaan merupakan critical factor Atas knowledge sharing Yang kedua, yang ini kepuasan Ketika seorang individu merasakan kepuasan Terhadap apa yang telah dilakukan Hal ini akan memotivasi dia Untuk berbagi pengetahuan kepada orang lain Yang ketiga, yang ini keyakinan diri Dimana keyakinan diri ini dapat membantu Memotivasi individu untuk berbagi pengetahuan Dengan orang lain Keadaan ini pula yang meyakinkan individu Bahwa dengan pengetahuan yang dimilikinya Dapat menolong orang lain dan meningkatkan kinerja Yang keempat, kebudayaan organisasi Merupakan nilai yang dominan Yang disebarkan dalam organisasi Sebagai nilai, norma, kepercayaan Dan best practice yang ditanamkan Pada diri setiap individu Yang kelima, reward dan insentif Yang ini hal yang sangat umum Jika seseorang mengharapkan suatu reward Atas apa yang telah ia kerjakan Baik, reward ini dapat berupa Moneter maupun non-moneter Yang keenam, infrastruktur teknologi informasi Dimana dalam era teknologi dan globalisasi saat ini Perhenti teknologi informasi Sangat dibutuhkan dalam melakukan komunikasi Sehingga knowledge sharing dapat meningkat Perangkat teknologi ini dapat dimanfaatkan Untuk meningkatkan dalam berbagi pengetahuan Kemudian ada manfaat knowledge sharing Yang pertama, menciptakan kesempatan yang sama Bagi anggota organisasi Untuk mengakses pengetahuan dan mempelajarinya Yang kedua, meningkatkan kesempatan belajar Atau mengurangi waktu yang dibutuhkan Untuk memperoleh dan mempelajari pengetahuan baru Yang ketiga, mempercepat penyelesaian tugas Atau masalah karena penyelesaian Tidak lagi dimulai dari titik nol Yang keempat, menyelesaikan suatu masalah Dengan memanfaatkan metode yang sudah terbukti efektif Di unit atau di tempat lain Yang kelima, menyediakan bahan dasar Bagi inovasi berupa pengetahuan Yang bervariasi dan multi perspektif Kemudian ada jenis knowledge dan contohnya Yang pertama yaitu tacit knowledge Dimana pengetahuan tacit ini merujuk Pada pengetahuan yang sulit diekspresikan secara verbal Atau dituliskan dengan jelas Pengetahuan tacit ini terkait dengan pengalaman pribadi Intuisi dan keterampilan yang ada dalam pikiran seseorang Pengetahuan ini seringkali sulit untuk diartikulasikan Atau ditransfer pada orang lain secara langsung Contohnya dari pengetahuan tacit ini Seorang dosen yang memiliki pengetahuan tacit Yang luas tentang topik yang sedang dibahas Dapat berbagi pemahaman yang lebih dalam kepada mahasiswa Dosen ini dapat memberikan contoh nyata Cerita pengalaman dan pemikiran mendalam Yang mungkin tidak dapat ditemukan dalam materi pembelajaran formal Ini dapat membantu mahasiswa untuk memperluas pemahaman mereka Dan melihat aplikasi praktis dari konsep-konsep yang diajarkan Nah, jenis yang kedua yaitu explicit knowledge Di mana pengetahuan explicit ini adalah pengetahuan yang dapat diekspresikan secara jelas Melalui bahasa tertulis, gambar, atau media lainnya Pengetahuan explicit adalah pengetahuan yang dapat dengan mudah dikomunikasikan Dan dibagikan kepada orang lain Contohnya, pengetahuan explicit ini termasuk dokumen tertulis, panduan, kebijakan organisasi, laporan penelitian, dan tutorial Nah, untuk contoh nyatanya sendiri Knowledge sharing ini pada universitas misalnya dosen dapat berbagi knowledge sharing eksplisif melalui penyediaan materi pembelajaran yang terstruktur Ini dapat berupa buku teks, slide presentasi, model pembelajaran, atau bahan ajar dalam bentuk digital Dosen juga dapat membagikan referensi bacaan, artikel ilmiah, atau sumber daya online kepada mahasiswa Knowledge sharing eksplisif ini memberikan mahasiswa akses ke informasi terstruktur yang relevan dengan topik pembelajaran Nah, sekian presentasi dari saya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!